Saudara-saudari pencinta renungan harian Parukitomang, Gereja Maria, Bunda Karma. Kalau diamati dengan saksama, perayaan kisah sengsara Jumat Agung adalah perayaan yang paling dipadati umat beriman. Entah mengapa, pada hari ini umat berbondong-bondong, bahkan yang jarang datang ke gereja pun pada hari ini muncul. Sehingga tidak heran, gereja tidak mampu menampung sekian banyak umat, dan akhirnya umat pun berdesak-desakan. Apa sesungguhnya yang menarik yang menggerakkan orang datang pada perayaan ini? Dalam perayaan Jumat Agung, bacaan Injil yang dibacakan adalah kisah sengsara. Kisah pilu Yesus yang mengalami hukuman, Penderitaan dan Kematian. Kisah yang memilikan tersebut menyampaikan pesan bahwa Yesus melakukan hal tersebut demi keselamatan umat manusia. Kelemahan dan kejahatan manusia terhadap Allah dibalas dengan pemberian diri Allah dalam diri Yesus yang mengalami penderitaan dan kematian. Allah memberikan dirinya karena kasih yang begitu besar, kasih yang mengharapkan keselamatan manusia. Bagaimana kita bisa membalas kasih alas yang demikian besar? Kita bisa mengatakan dengan melakukan pesan-pesan yang diberikan Yesus dengan meniru cara hidupnya. Itulah sejatinya ungkapan cinta kita untuk membalas kasih ala. Akan tetapi, hal demikian adalah perjuangan seumur hidup. Manusia perlu mengungkapkan kasih kepada Yesus itu dengan cara yang lebih spontan, lebih nampak, lebih personal. Karena itu, dalam upacara Jumat Agung ada upacara penghormatan salib. Dokumen liturgi gereja mengatakan, Salib harus disajikan kepada setiap orang beriman untuk dihormati, karena penghormatan pribadi adalah unsur hakiki perayaan ini. Ungkapan pribadi menghormati salib dengan berbagai macam bentuknya, seperti membungkuk di depan salib, mengusap dengan tangan kaki Yesus yang dipaku, atau mencium kaki Yesus, mungkin inilah yang membuat banyak orang tergerak datang ke gereja. Mereka datang hendak mengungkapkan secara langsung rasa terima kasih dan sekaligus ungkapan tobat, karena selama ini mungkin telah mengabaikan kasih Tuhan yang begitu besar, telah melupakan Tuhan dalam hidup ini. Maka datang untuk mengungkapkan tobat dengan langsung, yaitu mencium ataupun menghormati salib Tuhan. Tidak mengherankan karenanya, dalam perayaan ini unsur perasaan begitu mendominasi. Jumat Agung, hari di mana Kristus wafat, tetapi juga menjadi saat di mana ego kita juga ikut wafat, sehingga mampu memberi hormat dengan begitu mendalam kepada kasih Tuhan saat menghormati salib yang ada di hadapan kita. Tidak heran, pada saat itu banyak juga umat yang meratapi dosa-dosanya, yang merasakan sekali bahwa ia adalah orang berdosa ketika melihat salib itu. Inilah suatu perasaan personal untuk menghormati salib Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.